Biasanya kita menggunakan mikroorganisme dalam proses dari produksi produk-produk bioteknologi. Umumnya dalam industri pangan, di fermentasi, tetapi juga ada beberapa industri medis dan yang lainnya juga memanfaatkan proses fermentasi ini untuk mengolah atau membuat suatu produk-produk bioteknologi. Salah satu contohnya ini ada proses fermentasi dalam bioteknologi mikroba ini. Jadi pabriknya ini, pabrik pembuatan seperti enzim dan yang lainnya, protein yang lainnya ini dalam suatu makhluk hidup, yaitu mikroorganisme, bionya ini. Karena kita menggunakan makhluk hidup ya, bioteknologi. Bionya ini adalah mikroorganisme, bisa hewan atau bisa tumbuhan, tetapi di bioteknologi ini kita menggunakan mikroorganisme dalam prosesnya. Salah satunya ada proses, salah satu proses bioteknologi mikroba itu adalah fermentasi, yaitu proses perombakan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan juga gas. Tentunya teman-teman di sini sudah pernah, saya rasa sudah pernah ya, mengkonsumsi atau menggunakan produk dari bioteknologi mikroba. Salah satunya ada bioteknologi konvensional, ada tempe, kemudian keju, ada kecap, cukak. Nah itu merupakan salah satu beberapa contoh dari produk bioteknologi konvensional. Proses fermentasi ini sebenarnya kata fermentasi ini berasal dari kata ver-ver yang artinya mendidih. Bukan berarti proses fermentasi ini mengalami pendidihan. Nah ini penamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Louis Pasteur, di mana ketika mengamati buah anggur atau jus anggur yang berubah menjadi wine atau anggur ya. Nah itu dalam prosesnya mengeluarkan suatu gelembung-gelembung seperti air mendidih, makanya disebut fermentasi berasal dari kata ver-ver yaitu mendidih. Nah proses ini didalami atau diteliti oleh Louis Pasteur yang kemudian dipublikasikan ternyata ada hubungannya antara makhluk hidup dengan proses fermentasi ini. Ini adanya yeast atau mikroorganisme hamir ya. Nah ini dengan substratnya berupa gula akan diubah menjadi suatu alkohol atau etil alkohol, etanol, dan juga karbon dioksida. Nah prosesnya ini ternyata harus anaerobik. Tidak membutuhkan oksigen ya di sini. Prosesnya itu akan berjalan baik jika prosesnya adalah anaerobik. Nah kemudian berikutnya ternyata yeast ini bisa kita isolasi menjadi kultur murni yang kemudian berkembang juga menjadi ragi yang digunakan untuk pembuatan roti sehingga bahan roti tersebut bisa mengembang. Bisa mengembang. Jadi adanya karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi dari ragi tersebut mengakibatkan bahan terigu tersebut, bahan roti tersebut bisa mengembang ketika dipanaskan. Nah sebelum misalnya teman-teman pernah membuat donat, mungkin donat kentang, seperti itu ya. Donat kentang menggunakan ragi ya, permipan. Sebelumnya kan jika ingin berhasil mungkin dites dulu raginya, dicairkan dulu ya. Menggunakan air hangat ya, air dingin atau air hangat. Kalau masih ada gelembung-gelembungnya itu berarti raginya masih hidup ya. Dan itu bagus untuk digunakan ya. Mohon maaf, share screennya belum full gitu, Bu. Jadi kita baca PPT-nya agak susah. Susah ya? Iya. Oke, baik coba saya. Ini ada sedikit masalah nih, jadi nggak bisa slide show. Kalau ini sudah jelas? Ya, Bu, sudah lebih jelas, Bu. Sudah terbaca. Ya, jadi digunakan untuk mengembangkan roti. Nah teman-teman juga pernah mungkin membuat donat menggunakan permipan. Nah sebelum digunakan permipannya tersebut, dilarutkan terlebih dahulu dengan air dan gula untuk melihat apakah permipannya tersebut masih bagus atau tidak ya ragi tersebut. Sehingga bisa digunakan untuk pembuatan donat. Donatnya bisa mengembang dengan baik membal, seperti itu. Nah ini contoh dari sel yeast ya. Yeast, kemudian ini anggur yang digunakan untuk pembuatan wine. Ini adalah contoh aktif dry dari yeast. Contoh lainnya adalah permipan yang teman-teman biasa gunakan untuk pembuatan donat. Untuk slide-nya juga sudah saya share ya di Google Classroom. Mungkin jika tidak terlihat dengan jelas bisa sambil dibuka file-nya. Oke, lalu ini ternyata tipe fermentasi itu tidak hanya fermentasi alkohol saja, melainkan juga ada fermentasi lainnya. Ini fermentasi asam laktat, kemudian fermentasi asam campuran, ada fermentasi propionat, ada fermentasi butanediol, kemudian ada fermentasi asam butirik. Ya, nanti ini kenapa tidak bisa di slide show ya. Nah, baik sel hewan, kemudian sel tumbuhan ataupun beberapa sel mikroba juga memperoleh energi tersebut dari glukosa ya. Dengan menggunakan elektron dari glukosa ini, dari gula ini, untuk membuat molekul yang kita sebut dengan adenosine tripospat atau ATP. Nah, produksi ATP ini terdiri dari serangkaian reaksi, ya ini nanti ada reaksi persiapan, kemudian masuk ke glikolisis. Persiapan itu masuk ke glikolisis, jadi reaksi besarnya ke glikolisis yang mengubah glukosa ini menjadi nantinya dua molekul asam pirufat. Nah, selama konversi ini, elektron ditransfer dari glukosa ke molekul pembawa elektron, yang disebut dengan NAD+, atau nikotinamid adenin dinukleotide, yang nantinya NAD+, ini menangkap elektron untuk menghasilkan NADH. Nah, molekul ini mengangkut elektron nantinya ke reaksi berikutnya untuk memproduksi ATP. Beberapa bakteri dan juga ragi tertentu menggunakan oksigen untuk memproduksi ATP ini. Nah, itu disebut dengan kelompok aerob. Jadi, membutuhkan oksigen dalam menjalankan metabolismenya. Sangat bergantung pada adanya oksigen aerobik. Tapi, beberapa mikroba lain di mana oksigen tersebut langka atau tidak ada, seperti di usus hewan, usus manusia, perairan dalam, ataupun tanah. Nah, mikroorganisme ini perlu untuk bertahan hidup tanpa adanya oksigen. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh energi tersebut dari gula tanpa adanya oksigen. Nah, ini dalam kondisi anaerob, yang disebut dengan fermentasi metabolismenya. Jadi, mikroorganisme ini menggunakan fermentasi yang disebut dengan dalam kondisi anaerob. Nah, sebenarnya fermentasi ini mirip dengan glikolisis dari NAD+, yang digunakan untuk menangkap elektron untuk membuat NADH dan virufat. Namun, pada NADH maupun virufat ini tidak memiliki tempat untuk pengolahan aksektornya. Nah, harusnya kan aksektornya oksigen, tapi oksigennya ini tidak ada. Jadi, dalam metabolisme anaerobik, yang tidak ada oksigen, harusnya oksigen ini diperlukan untuk elektron dapat dirubah dari NADH dan virufat menjadi ATP. Tapi, oksigennya tidak ada nih. Jadi, kondisinya aerobik atau tidak sedikit, atau tidak ada oksigen, NADH dan virufat ini tidak bisa diubah untuk dibuat ATP tersebut. Sehingga nanti NADH dan NADH tersebut harus diubah menjadi NAD+, kembali di daur ulang. Nah, mikroba yang fermentasi ini memungkinkan beberapa mikroorganisme yang kekurangan oksigen atau bakteri yang sifatnya anaerob mampu melakukan fermentasi tanpa adanya oksigen tadi. Dengan cara memecah NADH ini nanti menjadi NAD+, kembali. Nah, fermentasi mikroba ini menggunakan virufat sebagai molekul dari akseptor elektron untuk mengambil elektron dari NADH. Nah, dengan demikian bisa meregenerasi NAD+. Oke, untuk fermentasi ini ATP ini dihasilkan dari fosforilasi tingkat substrat. Nah, tipe fermentasi yang paling banyak mungkin teman-teman ketahui itu ada dua jenis. ini ada fermentasi alkohol dan juga ada fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol itu menghasilkan produk ethylalkohol atau etanol dan juga karbon dioksida. Nah, untuk mikroorganisme yang berperan biasanya ada yeast atau saccharomyces untuk pembuatan wine, kemudian roti, bir, dan yang lainnya. Kemudian untuk asam laktat. Nah, nanti asam laktat biasanya ini produknya adalah keju dan yang lainnya. Nah, ternyata ada tipe fermentasi selain dari dua fermentasi, tipe fermentasi tersebut. Ya, ini ada fermentasi asam campuran, ada fermentasi propionik, ada fermentasi butanediol, dan ada fermentasi butirat atau asam butirat. Tipe fermentasi ini, nama tipe fermentasi ini disesuaikan dengan nama produk yang dihasilkan dari prosesnya. Misalnya, untuk proses fermentasi asam laktat, produknya asam laktat. Kemudian untuk proses fermentasi alkoholik, itu produknya ada ethylalkohol dan juga karbon dioksida. Kemudian untuk fermentasi asam campuran, produknya ada berbagai macam asam, ada asam asetat, asam suksinat, dan yang lainnya, serta ada ethylalkohol, karbon dioksida, dan juga H2. Lalu ada fermentasi asam propionat, hasilnya berupa asam propionat, asam asetat, dan juga karbon dioksida. Untuk fermentasi butanediol, sama hasilnya butanediol dan juga karbon dioksida, sesuai dengan proses fermentasi, produk fermentasinya. Lalu ini ada produknya asam butirat butanol, ini dinamakan proses fermentasi asam butirat. Dari proses pemecahan gula, dari glukolisis menghasilkan asam pirupat, itu sama, yang membedakan nanti setelah proses glukolisis tersebut. Ini proses pembentukan dari produk fermentasinya. Mikroorganismenya sama tidak, Bu? Pada tiap tipe-tipe fermentasi berbeda. Untuk misalnya fermentasi asam propionat, mikroorganisme yang berperan, contohnya ada propionibacterium, yang menghasilkan asam propionat, kemudian contoh produknya adalah keju swiss, yang memiliki tekstur bolong-bolong seperti ini. Lalu ada aspergillus, lactobacillus, dan streptococcus. Ini melakukan proses fermentasi asam laktat. yang menghasilkan produk asam laktat untuk aplikasinya di keju, keju cheddar, kemudian yogurt, dan juga kecap. Lalu ada sakaromises. Nah sakaromises ini dalam proses tipe fermentasi alkoholik. Produknya ada etanol dan juga karbon dioksida. produk hasil fermentasinya. Ini contohnya ada wine, ada beer, ada roti, lalu ada clostridium, mikroorganisme yang berperan pada proses fermentasi. asam campuran. Di sini ada aseton, ada isopropanol, contohnya untuk nail polish remover, atau untuk menghilangkan aseton, untuk menghilangkan cat kuku. Biasanya aseton itu. Kemudian ada asam, asam ascericia termasuk asam campuran juga di sini. Ada asam asetat, di sini contohnya ada cuka. Ini glikolisis. Ini ada siklus dari tahap pertama. Ini glikolisis, di mana di sini nanti glukosa akan dirombak menjadi asam pirufat. fermentasi ini merupakan reaksi oksidasi reduksi yang seimbang secara internal. Nanti di sini glukosa akan dirubah menjadi pirufat dengan serangkaian proses tertentu. Dari glukosa menjadi glukosa 6-phosphat, kemudian fructosa 6-phosphat. Di sini belum ada reaksi redox pada tahap persiapan. Baru setelah ini akan mengalami pembentukan ATP dan juga pirufat. Di sini dari mulai 1,3 Bifosfoglicerat. Sampai nanti terjadi pembentukan pirufat. Reaksi yang mengkonversi fosfat anorganik menjadi bentuk organik, merupakan konservasi energi untuk fosforelasi tarap substrat atau tingkat substrat. Setelah itu baru pembentukan setelah ada hasil pirufat, nanti masuk ke pembentukan fermentasi, produk fermentasi. Di sini ada contohnya, ada etil alkohol, kemudian ada asam lakob. Kalau etil alkohol, nanti dua asam pirufat ini akan diubah menjadi produk etil alkohol dan juga kakibon dioksida. Sedangkan untuk galur fermentasi asam lakob, tadi dua pirufat ini akan diubah menjadi dua asam lakob. Fermentasi asam lakob akan produknya adalah asam lakob lagi. Jadi dua pirufat ini akan diubah menjadi asam lakob. Pada fermentasi asam lakob di sini, nanti glukosa akan diubah menjadi hasilnya, produk akhirnya adalah dua asam lakob dan juga dua ATP untuk homofermentasi lakob. Jadi dihasilkan dua asam lakob di sini. Tidak ada produk lainnya selain asam lakob pada homofermentasi lakob. Lalu ada heparofermentasi lakob, di mana lakob diproduksi saat didekarboksilasi dan juga isomerasi pada lintasan nanti pentosaposfatnya. Glukosanya ini akan diubah menjadi etanol, lakob, karbon dioksida, dan juga ATP. Nah, reaksi ini contohnya lintasan bifidum ini juga ada dua glukosa, nanti yang dihasilkan adalah tiga asetat, dua laktat, dan juga ATP yang menggunakan reaksi pentosaposfat atau PEP. Jadi dua pirufat ini nanti akan reduksi NADH-nya menjadi NAD+, dan akan diubah asam pirufatnya ini menjadi suatu asam laktat. Contohnya tadi ada kiju, untuk fermentasi asam laktat. Lalu ada fermentasi lainnya. Ini fermentasi alkohol, di mana disini ada dua langkah untuk pengubahan pirufat menjadi etanol atau etil alkohol. Yang pertama nanti melepaskan karbon dioksida dari pirufat, yang kemudian diubah menjadi senyawa berkarbon asetil-2, yaitu asetildehit. Lalu langkah kedua, asetildehit-nya ini akan direduksi menjadi etanol oleh NADH. Nah, reduksi ini meregenerasi suplai dari NAD+, yang dibutuhkan agar glikolisis berlanjut. Nah, untuk bakteri yang melakukan fermentasi etanol ini dilakukan dalam kondisi anaerobik atau tanpa adanya oksigen, atau minim oksigen. Nah, kedua fermentasi tadi biasanya umum, tipe fermentasi yang umum kita ketahui. Selain dari alkohol, kemudian asam laktat. Tadi dalam fermentasi asam laktat, elektron dari NADH-nya itu akan diubah untuk mengubah dari pirufat menjadi asam laktat juga. Makanya disebut fermentasi asam laktat. Kemudian untuk yang fermentasi alkohol, tadi elektron tadi dari NADH mengubah pirufat menjadi etanol. NAD+,-nya diregenerasi ketika elektron tersebut dikeluarkan dari NADH. Kemudian ditransfer ke pirufat untuk menjadi etanol dalam tahap akhir dari fermentasi tersebut. Lalu ada, selain dari fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, juga ada tipe fermentasi selanjutnya, yakni fermentasi asam campuran. Di mana membutuhkan reaktannya selain pirufat, bisa PEP ataupun karbon dioksida. Dengan produknya suksinat, asam suksinat, asam laktat, asetat, etanol, format, karbon dioksida, dan juga H2. PEP itu pospoenol pirufat. Merupakan produk sebelum menjadi pirufat, glukosa bisa diubah dulu menjadi produk lainnya, itu pospoenol pirufat. Di sini format dioksidasi ke karbon dioksida dan H2 oleh sistem enzim yang disebut dengan format hidrogen liase yang terdiri atas format dehidrogenase dan juga hidrogenase. Format dehidrogenase mengoksidasi format ke karbon dioksida dan mereduksi hidrogenase yang akan mentransfer elektron ke dua proton membentuk H2 nantinya. Jadi di sini bisa dihasilkan beberapa asam, yaitu ada asam laktat, tadi dari pirufat, kemudian diubah menjadi asam laktat, lalu bisa menjadi format, etanol, lalu ada asetat, dan juga suksinat, fumarat, dan juga malat. Contoh mikrobanya yang melakukan proses fermentasi asam campuran ada E. coli, kemudian Salmonella, dan Sigila. Nah ini banyak juga terjadi di usus ya, usus hewan maupun usus manusia. fermentasi asam campuran. Lalu ada fermentasi butanediol dengan karakternya ini ada 2,3 butanediol dan juga asetoin. Di sini terjadi dekarboksilasi pirufat. Pirufat terjadi di dekarboksilasi oleh alpha-acetolaktat sintase, menjadi asetaldehid aktif yang terikat dengan enzim. Nah asetaldehid nanti akan ditransfer ke pirufat oleh alpha-acetolaktat sintase, membentuk alpha-acetolaktat. Lalu di dekarboksilasi membentuk asetoin. Dari asetolin kemudian diubah oleh butanediol dehidrogenase menjadi 2,3 butanediol. Produksi dari butanediol ini disukai dalam kondisi medium yang agak asam. Dan merupakan cara bakteri tersebut mengurangi keasaman pH eksternal yang disebabkan oleh sintesis asam organik dari pirufat. Jadi ketika kita ingin mempermentasi dengan produknya butanediol, kita membuat medium kultur bakteri tersebut menjadi asam atau pH rendah. Sehingga nanti produknya akan dihasilkan 2,3 butanediol. Selain itu ada fermentasi butirat. Butirat dan butanol, aseton. Nah ini terjadi pada mikroorganisme genus Clostridium. Tepatnya spesies Clostridium acetobutilicum. Nah pada bakteri terjadi beberapa fase ya. Ada fase lak, fase log atau eksponensial, fase stasioner dan juga fase kematian. Nah untuk fase eksponensial ini pada Clostridium akan diproduksi butirat, kemudian acetat, karbon dioksida dan H2. Ini disebut dengan fase asetogenik. Sedangkan jika sudah memasuki fase kehidupan stasioner, kemudian terjadi konversi dari asam ini menjadi butanol, aseton dan juga etanol. Atau kita kenal dengan fase solvetogenik. Nah disini terjadi kemampuan mengirim elektron ke hidrogen melalui NADH. Ini terjadi karena adanya kemampuan mengirim elektron hidrogen melalui NADH. Atau ferodoksin oksido reduktase yang memungkinkan bakteri tersebut memproduksi lebih banyak asetat. Sehingga lebih banyak ATP daripada memproduksi asetil-CoA ke butirat. Sehingga menghasilkan produk berupa butirat atau butanol. Lalu ada fermentasi propionat. Dimana propionat ini merupakan produk akhir dari fermentasinya sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi laktosa diperoleh dari propionat. Contoh bakteri fermentasi propionat ini adalah propionibacterium. Propionibacterium ini biasanya ada di kulit manusia. Contohnya propionibacterium acne penyebab jerawat pada kulit. Propionibacterium ini gram positif, sifatnya anaerobik, non-motil, tidak berspora, batangnya pleomorfik, kemudian bisa ditemukan di rumen, kemudian kulit manusia, ataupun produk susu. Dan ada genus dari propionibacterium ini digunakan dalam pembuatan keju Swiss. Berikut merupakan rangkai tabel rangkuman dari tipe-tipe fermentasi, kemudian produk akhirnya, dan juga contoh dari fermentasi tersebut. Misalnya di sini ada fermentasi asam laktat dengan produk akhir berupa dua molekul asam laktat. Contohnya, mikroorganisme yang berperan adalah laktobacillus, kemudian enterococcus, streptococcus. Nah, ini yang mengakibatkan food spoilage ini. Ada misalnya keju, dan yang lainnya. Yogurt, dan yang lainnya. Kemudian ada alkohol. Nah, alkohol produk akhirnya adalah alkohol, etilalkohol atau etanol, kemudian ada karbon dioksida. Contoh mikroorganisme yang berperan di sini ada sakaromises, yang berperan penting pada pembuatan wine, kemudian roti, bir, dan juga gasolol. Lalu ada asam propionat, fermentasi asam propionat, dengan produk akhirnya adalah asam propionat dan juga karbon dioksida. mikroorganisme yang berperan adalah propionat bakterium acne. Ini untuk mikroorganisme yang mengakibatkan metabolisme asam lemak ini menjadi nantinya asam propionat. Biasanya penyebab tadi jerawat pada kulit. Lalu ada propionat bakterium deranisi I, yang memberikan flavor, rasa, dan juga memproduksi lubang-lubang pada keju swiss tadi. Lalu ada tipe fermentasi asam butirat, dengan produk akhirnya adalah asam butirat, butanol, aseton, alkohol, dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan pada tipe fermentasi ini ada klostridium. yang memproduksi asam butirat, yang mengakibatkan butter dan juga keju menjadi mengkumpal. Lalu butanol dan juga aseton di sini digunakan sebagai pelarut organik. Kemudian ada butanediol. Di sini produk akhirnya butanediol dan juga karbon dioksida. Contohnya butanediol yang diproduksi oleh jenis kelompok enterobakter, seratia, erwinia, dan klepsila. Serta ada asam campuran, fermentasi asam campuran. Produk akhirnya adalah asam asetat, etanol, asam laktat, asam fluksinat, asam format, dan juga karbon dioksida. Ini contoh mikroba yang berperan di sini ada jenis dari kelompok enterobakterase, contohnya E. coli, Salmonella, dan juga Sibela yang merupakan patogen. Produk ini bisa dideteksi dari reaksi methyl red pH indikator. Masih ingat uji tes, uji biokimia. Ini merupakan salah satu cara untuk melihat apakah bakteri tersebut menghasilkan asam campuran atau tidak. Lalu ada tahapan proses fermentasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih cukup jelas, Bu. Cukup jelas, ya. Jadi ada beberapa... Siapa? Afarha, Bu. Afarha, silahkan. Tadi kan dijelasin di fermentasi asam laktat, Bu. Yang ada homofermentasi laktat sama heterofermentasi laktat. Saya masih bingung, Bu. Apakah itu adalah dua tahap yang berurutan, apa emang tahapan yang berbeda saja, Bu? Jadi ada asam laktat yang homofermentasi, ada juga yang heterofermentasi, Bu. Tolong mediasi sedikit lagi yang tentang asam laktat, Bu. Baik. Pada asam laktat ada dua jenis, ada dua kelompok. Ada yang memproduksi asam laktat saja, ada yang memproduksi asam laktat, dan juga produk lainnya. Ini misalnya laktat dengan etanol, atau laktat dengan asetat. Jadi ini adalah produksi dua kelompok yang berbeda. Ada yang sifatnya homofermentatif, laktat, ada heterofermentasi laktat. Produknya, homo itu satu, jadi homogen, hanya satu jenis saja, laktat saja. Homofermentasi laktat. Sedangkan untuk heterofermentasi laktat, dia menghasilkan produk utama selain laktat, juga ada produk lainnya. Ini ada etanol, atau pada lintasan bufidum ada asetat juga. Mengapa ini bisa terjadi? Pada saat dekarboksilasi, dekarboksilasi itu laktat tersebut terjadi isomerisasi pada laktatnya. Sehingga nanti ada produk lainnya, ini ada etanol, dan juga asetat. Seperti itu, Aparha. Oke, sudah jelas sekali, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Tadi contohnya, yang homo laktat ini pada keju, lalu ada yang hetero laktat, ini pada leonostok di serkrut production, atau sayur-sayur itu ya, acar. Acar khas Jerman, itu khas Eropa. Nah, itu contoh dari produk dari fermentasi heterolaktat oleh bakteri leonostok. Jadi kelompok berbeda ya, bukan suatu jalur ya, maksudnya bukan rangkaian jalur, misalnya homo laktat, langsung hetero fermentatif laktat. Jadi ada dua kelompok yang berbeda pada fermentasi asam laktat. Ada yang homo, ada yang hetero. Baik, kita lanjutkan. Tadi teman-teman sudah belajar. Ternyata tipe fermentasi tidak hanya ada fermentasi alkoholik saja, melainkan ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi asam campuran, ada fermentasi butirat, asam butirat, kemudian fermentasi propionat, dan fermentasi butanedigot. Nah, lalu apa saja di sini tahapan proses fermentasi? Yang harus dilihat pertama, formulasi medium. Jadi medium yang digunakan untuk kultur mikroorganismenya, untuk menumbuhkan mikroorganismenya. disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang teman-teman ingin tumbuhkan. Kemudian sterilisasi medium. Selain sterilisasi medium, sterilisasi alat dan bahan dan perlengkapan yang digunakan, agar tidak terkontaminasi. sehingga yang tumbuh itu adalah bakteri yang ingin kita, bakteri fermentasi yang ingin kita tumbuhkan, bukan kontaminannya. Lalu ada produksi kultur murni. Nah, mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi ini merupakan kultur murni yang cukup untuk menginokulasi pada tahap produksi. Atau bisa juga kultur campuran ya, seperti beberapa diragi ya, ragikan terdiri atas beberapa kultur mikroorganisme yang cukup untuk menginokulasi, sehingga terbentuk suatu produk fermentasi. Lalu ada optimasi. Optimasinya apa? optimasi suhu, optimasi pH, untuk mengkondisikan agar mikroorganisme tersebut dapat tumbuh secara optimal. Lalu setelah itu ada ekstraksi dan juga purifikasi. Nah, seringkali untuk produk fermentasi ada debris-nya, nah itu bisa diekstraksi atau dipurifikasi. Tetapi kalau beberapa produk fermentasi lainnya itu langsung jadi aja seperti tempe, itu kan fermentasi padat ya, tidak ada ekstraksi dan purifikasi. Lalu ada pembuangan limbah medium yang dihasilkan pada saat produksi. Nah, ini juga harus diperhatikan, pembuangan limbahnya tidak boleh langsung dikeluarkan langsung ke lingkungan, melainkan harus diolah dulu, entah mikrobanya disterilkan terlebih dahulu agar tidak terjadi cemaran lingkungan, kemudian senyawa-senyawa kimianya dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian tipe proses fermentasi. Nah, untuk prosesnya, ini proses fermentasinya, ada dua cara. Ada fermentasi cair, ada fermentasi padat. Contoh tadi fermentasi alkoholik, tadi yang produknya etanol, alkohol, nah, itu masuk ke dalam tipe proses fermentasi cair. Sedangkan misalnya tempe, oncom, tape, itu termasuk ke dalam kelompok fermentasi padat, dengan substratnya padat ya. Kalau fermentasi cair, itu substratnya cair. Kalau padat, fermentasi padat, dia tempat tumbuhnya substratnya itu padat, atau solid state fermentation. Nah, fermentasi cair ini, contohnya selain alkohol tadi, ada protein sel tunggal, atau single cell protein. Kemudian ada produksi antibiotik, pelarut organik, kemudian dekomposi selulosa, pengolahan limbah cair, dan juga sebagainya. Ini merupakan masuk ke fermentasi cara cair. ya, fermentasinya cair. Nah, fermentasi cair ini dibagi menjadi dua kelompok lagi. Ada fermentasi di bawah permukaan, dan juga fermentasi di permukaannya. Contohnya, untuk yang di permukaan, itu fermentasi untuk pembuatan nata de coco. Nah, nata, teman-teman, pernah kan memakan nata berupa serat-serat putih. Nah, serat-serat putihnya itu ada di atas permukaan cairannya. Jadi, kultur mikroba dengan substratnya, kemudian nanti terbentuk padatan di bagian permukaannya. Itu merupakan hasil dari serat yang dihasilkan dari mikroorganisme yang membuat nata de coco tadi, acetobacter silinum misalnya. Nah, berbeda dengan fermentasi alkoholik. Dia kan mencampur ya di bawah permukaan. Karena kan terjadi, dia mengubah menjadi menjadi eptil alkohol dan juga karbon dioksida yang terjadi di bawah permukaannya. Seperti itu, contoh dari fermentasi di bawah permukaan. Nah, fermentasi alkoholik tadi bisa atau fermentasi di bawah permukaan itu dibagi menjadi caranya ada tiga. Ada batch, fit batch, dan continue. Dimana untuk batch dan fit batch itu sistemnya tertutup. Sedangkan continue sistem fermentasinya itu terbuka. Apa sih perbedaan tertutup dan terbuka? Dimana jika tertutup itu tidak ada dalam suatu jar atau fermentor tempat untuk melakukannya fermentasi. Tidak ada penambahan medium di situ. Tidak ada pengeluaran kultur. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk. Nah, di sini kita misalkan kotak ini adalah suatu fermentor atau tempat terjadinya fermentasi. Ini batch, ini continuous, dan ini fit batch. Dimana untuk sistem fit batch ini sistemnya tertutup. Tidak ada penambahan media baru. Kemudian di sini ada aerasi, ada juga yang mengatur antifoamnya, dan juga ada kontrol pH-nya. Kemudian ada tipe fermentasi fit batch. Bedanya, di sini ada penambahan media baru yang ditambahkan. Tetapi sama, tidak ada kultur yang dikeluarkan. Sehingga panennya nanti lebih tinggi dibandingkan dari batch tadi. Nah, lalu ada sistem terbuka. Itu contohnya proses fermentasi continue. Di sana ada penambahan medium baru ke dalam suatu fermentor. Kemudian nanti ada kultur yang keluar, sehingga ada yang masuk, ada yang keluar, volume-nya di dalam fermentor tersebut tetap. Dan fase fisiologi selnya konstan. Kan fase hidup pada mikroorganisme ada empat ya. Fase lak, fase log, fase stasioner, dan juga fase kematian. Untuk fermentasi continue ini, fase fisiologi selnya ini konstan. Karena sel mendapatkan nutrisi lagi, mendapatkan nutrisi lagi, terus ada yang dikeluarkan. Seperti itu. Sehingga fase fisiologi selnya lebih konstan. Nah, kalau yang stipe batch ini, dia lebih low risk kontaminasi. Karena kan tertutup. Tidak ada yang masuk dan juga keluar. Kemudian untuk yang feedback ini, ada yang masuk, medium tertentu. Kemudian kontinus ini, fase fisiologi selnya lebih konstan. Karena nanti ada medium yang masuk, dan juga ada kultur yang dikeluarkan. Ini lebih less sterilization dan pre-inculation. Karena terus-menerus diperbaharui mediumnya. Kalau di feedback ini, biasanya kita ingin lebih lama untuk memproduksi fase log dan stasioner. Sehingga dihasilkan suatu metabolit sekunder yang lebih banyak. Contohnya pada antibiotik. Fermentasi antibiotik. Kemudian di dalam proses fermentasi tersebut, ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Pertama, kultur dari mikroorganisme yang digunakan. Itu harus kultur murni. Kemudian penyimpanan kulturnya, itu biasanya di dalam suhu dingin. Kalau ingin membuat suatu ampulnya, mikroorganismenya ingin didiamkan dalam jangka waktu lama, itu bisa dengan freeze drying. Jadi setiap ketika ingin menginokulasikan ke dalam suatu fermentor, itu harus dicek terus-menerus. Kalau misalnya dalam fermentor tersebut, pada tahap fermentasi terjadi kontaminasi, itu harus dibuang semuanya. Karena kita tidak bisa memisahkan antara kontaminan dengan kultur lainnya. Jadi harus dibuang mulai lagi dari awal. Sterilisasi mulai lagi dari awal. Jadi harus kita menjaga kesterilan ruangan saat fermentasi. Kemudian keasaman pH. Untuk bakteri fermentasi ini biasanya ada pada pH rendah, yaitu pH asam. Biasanya 4,5 sampai 5. Bahkan untuk bakteri asam laktat, itu bisa sampai di bawah 4, 2, 3. Karena kan dia nanti akan memasuk ke dalam asam lambung. Yang asamnya itu sangat kuat. Sehingga nanti bakteri laktatnya bisa tumbuh dengan baik, tidak mati. Lalu ada suhu. Nah, suhu ini setiap organisme ini memiliki pertumbuhan suhu yang berbeda-beda. Ada suhu minimal, ada suhu optimal, ada suhu maksimal. Yang terbaik untuk mikroorganisme tersebut tumbuh adalah suhu optimal. Jadi harus dijaga suhu optimalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti ke penyimpanan, misalnya produk-produk fermentasi dalam suhu tertentu. Bisa jadi ini yang mengkibatkan kandaluarsa jika penyimpanannya tidak sesuai dengan suhu pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Lalu ada oksigen, di mana fermentasi ini biasanya terjadi secara anaerobik, tetapi ada beberapa hamir itu bisa hidup dalam kondisi aerobik. Lalu waktu. Waktu ada laju kultivasi bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhannya. Jadi waktunya itu misalnya untuk sel E. coli itu 24 jam itu sudah bisa dua kali lipat jumlah masa dari awalnya. Sedangkan misalnya untuk kelompok dari bakteri misalnya aktino-aktino gitu, kelompok aktino itu membutuhkan tujuh hari atau seminggu. Jadi masing-masing spesies bakteri memiliki waktu pertumbuhannya masing-masing laju pertumbuhannya itu berbeda-beda. Kemudian beranjak dari fermentasi ini ada protein sel tunggal atau single cell protein. Nah sumber protein itu dari mana saja? Bisa dari hewan atau kita sebut dengan protein hewani. Kemudian ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Ternyata ada juga protein yang dihasilkan dari mikroba yang kita sebut dengan protein sel tunggal. Nah awalnya ini disebut dengan protein mikroba. Nah namun terasa rancu ya karena kan ternyata single cell protein ini kita memakan atau mengkonsumsi dalam bentuk utuh sel. Dalam bentuk utuh selnya. Kalau protein mikroba kan bisa enzimnya, bisa senyawa lainnya tanpa dikonsumsi selnya. Kalau ini single cell protein ini diproduksi sesatu selnya ini. Sesel-selnya. Jadi protein sel tunggal ini merupakan sel kering atau biomasa dari mikroorganismenya. Kita memakan satu sel utuh misalnya hamir, bakteri, ataupun ganggang yang dapat digunakan untuk sebagai sumber protein untuk pangan dan juga pakan. Nah protein sel tunggal ini merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan. Nah karena selain mengandung protein, juga mengandung karbohidrat, kemudian lemak, mineral, dan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi mungkin kita tidak usah makan untuk ke depannya. Hanya meminum atau memakan suatu tablet yang isinya adalah protein sel tunggal. Itu sudah memenuhi nutrisi kebutuhan tubuh kita. Nah awalnya ini diberikan nama mikrobial protein, tetapi terasa rancu atau beda, karena kan ada enzim juga yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kalau bedanya di sini kita memakan satu sel, wall cell, satu sel ini, satu sel mikroorganisme. Makanya disebut protein sel tunggal. Berbeda dengan mikrobial protein, karena kan ada mikrobial protein, ada enzim, ada antibiotik, dan yang lainnya. Itu termasuk mikrobial protein. Nah keunggulan protein sel tunggal ini apa? Dibandingkan dengan protein dari hewani, dari nabati. Nah di sini dilihat di tabel ini, Mas Dobling, ini bagaimana organisme tersebut menghasilkan massa dua kali lipat dari sebelumnya. Misalnya di organisme bakteria dan juga yeast, ini Mas Dobling-nya itu sekitar 10 sampai 120 menit. 10 sampai 2 jam. Kemudian mold dan alga itu, mold tuh hapang, sekitar 2 sampai 6 jam. Kemudian ada tumbuhan dan juga rumput itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Ayam, 2 sampai 4 minggu. Babi, 4 sampai 6 minggu. Sapi, 1 sampai 2 bulan. Nah manusia itu Mas Dobling-nya sekitar 0,2 sampai setengah tahun. Nah dilihat dari sini, nah mikroorganisme di sini lebih menguntungkan jika dikembangkan sebagai sumber protein atau sebagai protein sel tunggal. Karena apa? Pertama, kecepatan pertumbuhannya ini lebih cepat dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Jadi kita tidak perlu menunggu lama nih dalam menghasilkan suatu protein. Nah yang kedua, pemeliharaannya ini tidak tergantung dari musim. Nah untuk misalnya kita budidaya tanaman, jangan dulu di musim kemarau. Misalnya kita di musim penghujan sehingga irigasinya akan misalnya tanahnya lebih subur. Seperti itu. Lalu misalnya di musim dingin kita tidak bisa melakukan budidaya tanaman atau yang lainnya. Kemudian lahannya. Kita tidak tergantung pada lahan untuk protein dari mikroorganisme. Kalau untuk budidaya hewan, budidaya tanaman, kita akan membutuhkan lahan yang cukup luas untuk budidaya tanaman dan juga hewan. Kemudian pengairan dan juga sebagainya. Jadi pemeliharaannya ini tidak tergantung dari musim, dari lahan, dari pengairan dan sebagainya. Selain kecepatan pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Nah dibalik keunggulan tersebut, terdapat kelemahan juga. Nah coba di sini, kelemahannya adalah protein sel tunggal ini memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi. Nah dimana jika manusia mengkonsumsi protein sel tunggal terjadi berlebihan, maka asam nukleatnya itu nanti akan terakumulasi dan akan menimbulkan gangguan pencernaan, kemudian ginjal, dan juga alergi pada kulit. Jadi dilihat di sini ada komposisi dari berat kering protein sel tunggal, ada fungi, alga, yeast, dan bakteria. Ini ada proteinnya, ada lemak, kemudian ada asam nukleat. Ini asam nukleatnya ini 3 sampai 12 ya per berat kering dari sel tersebut. Proteinnya sangat tinggi nih, 30 sampai 65. Nah yang paling rendah asam nukleatnya ini ada alga. Makanya kebanyakan di sini alga digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal dibandingkan dengan bakteria. Yeast juga masih rendah, fungi juga. fungi sudah tinggi ya sampai 10. Maksimal 10 kalau fungi. Nah oleh karena itu kebanyakan yang digunakan untuk tadi protein sel tunggal itu alga. Contohnya spirulina. Dan karena efek sampingnya itu akan menimbulkan penyakit lain, misalnya gangguan pencernaan, ginjal, diakibatkan dari kandungan asam nukleat yang tinggi. Jadi belum banyak protein sel tunggal ini dikembangkan sebagai produk pangan untuk manusia. Selebihnya banyak ke pangan untuk pangan ternak seperti sapi, kambing, dan yang lainnya untuk meningkatkan biomasanya. Nah dibandingkan dengan bahan makanan konvensional, kandungan asam nukleat ini protein sel tunggal ini relatif sangat tinggi. Nah kandungan asam nukleat ini sekitar 8-25 gram per 100 gram berat kering protein sel tunggal tersebut. Nah apa yang paling banyak asam nukleatnya adalah RNA. Sedangkan pada jaringan hewan, kandungan asam nukleatnya ini misalnya pada bagian hati hanya 4 gram per 100 gram protein. Ikan lebih rendah lagi kandungan asam nukleatnya. 2,2 gram asam nukleat per 100 gram protein. Nah telur, ikan itu sekitar 5,7 gram per 100 gram protein. Ini ikan sangat baik jika dikonsumsi menjadi protein hewani ya. Karena asam nukleatnya itu sangat rendah. Nah beberapa mikroorganisme yang digunakan sebagai protein sel tunggal ada dari kelompok bakteria, kemudian fungi, yeast, dan juga alga. Dengan substratnya yang berbeda-beda. Untuk misalnya basilus, ini menggunakan substrat berupa selulosa atau hemiselulosa. Lalu ada metilomonas menggunakan substrat metanol. Aeromonas menggunakan substrat atau tempat tumbuh laktosa. Fungi, ada aspergilus menggunakan substratnya maltosa glukosa. Atau ada yang selulosa dan hemiselulosa. Untuk yeast, itu biasanya mikroorganismenya ada kandidah, kemudian ada sakaromises. Substratnya bisa glukosa, bisa maltosa, etanol, dan juga laktosa. Lalu alga, ada spirulina, ada korela. Nah, ini dari karbon dioksida, dari proses fotosintesis untuk mikroalga. Hamir sendiri merupakan kelompok dari protein sel tunggal yang penggunaannya lebih luas, karena memiliki sifat yang menguntungkan, biasanya dari ganggang maupun bakteri. Contohnya asam nukleatnya rendah, kemudian pemanenannya itu lebih mudah, dan juga dapat tumbuh disubstrat dengan pH yang rendah, pH asam. Nah, biasanya organismenya ini adalah kandida utilis yang digunakan, karena tumbuhnya itu cepat dan bisa memanfaatkan gula pentosa serta heksosa untuk pertumbuhan. Makanya hamir biasanya dijadikan suatu PST pakan ternak untuk meningkatkan biomasa dari ternak tersebut. Nah, berikut merupakan tabel asam amino yang dihasilkan oleh beberapa organisme. Contoh misalnya di sini ada susu sapi, ada telur, ada gandum, ada protein sel tunggal, dan juga organisme lainnya. Ternyata kandungan asam amino di sini lebih beragam dibandingkan dengan misalnya asam, dibandingkan dengan telur, dan juga susu sapi. Tapi di sini terjadi defisiensi asam amino sulfur, sistein, dan metionin. Defisiensi metion dan sistein, karena mereka menghambat pertumbuhan dari lisin. Di sini lesinnya lebih tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan dari sistein dan metionin. Nah, berikut ada produksi protein sel tunggal flowchartnya. Pertama ada substrat, bisa tadi maltosa, bisa glukosa, bisa leposa. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu fermentor, wadah untuk fermentasi, diberikan nutrien tertentu, lalu selnya, kemudian terjadi fermentasi, setelah itu difiltrasi dan juga dikeringkan. Selnya, sehingga dihasilkan suatu single cell protein. Nah, tahapannya, pertama ada stok kultur. Nah, stok kulturnya ini tidak langsung kita masukkan ke dalam suatu fermentor, melainkan kita kultur urek, kultur ulang. Nah, agar nanti sel yang masuk ini jumlahnya banyak, optimal. Nah, kalau kita langsung dari sini, dari tabung reaksi masuk ke fermentor, itu akan lebih lama nanti doubling mist-nya, pertumbuhan selnya. Nah, kalau dari sini kan di kultur, di klas kultur, kemudian di seed kultur, kemudian di intermediate fermentor, di sini sudah banyak sel yang tumbuh, lalu baru masuk ke fermentor. Dan ini sih, di stirrer ya, dijaga aerasinya, dijaga kesterilannya, pH-nya dijaga, lalu baru masuk ke dalam produksi single cell, nanti bisa jadi active dry yeast, atau ragi ya, kemudian nutrient cell dry yeast, atau compressed yeast. Jadi, banyak cara untuk menghasilkan single cell protein, contohnya dari kelompok yeast tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam produksi protein cell tunggal itu ada empat, ya ini penyediaan substratnya. Substratnya tadi spesifik berdasarkan kelompok dari protein cell tunggal tersebut. kemudian ada kontrol suhu dan juga pH, kondisi aerasi, atau aliran udaranya, kemudian ada agitasinya, kelembapannya, lalu serta kemanfaatan kembali sel-sel yang telah dihasilkan. Jadi, sel yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai kultur awal, starter. Nah, berikut adalah produksi dari spirulina. Protein cell tunggal dari spirulina bisa berbentuk serbuk, atau berbentuk kapsul. Nah, ini bisa digunakan juga sebagai krim, ya. Krim untuk kulit. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau saya stop, saya terlihat. Ini sebenarnya tadi ya, Bu, berkaitan dengan yang fermentasi. Dalam prosesnya itu kan ada, tadi dijelaskan ada yang harus diekstraksi, tapi ada yang nggak perlu diekstraksi juga. Nah, itu mengapa ya, Bu? Ada yang perlu dan ada yang nggak, yang membedakan itu apa, Bu? Baik, terima kasih, Abian Han, atas pertanyaannya. Misalnya, contoh produk fermentasi yang perlu diekstraksi dan dipurifikasi adalah, kemarin kita belajar insulin. Nah, insulin kan kita panennya ini, panen senyawanya. Senyawa insulinnya. Jadi, perlu dipisahkan dengan fase lainnya, seperti debris cell-nya dan yang lainnya. itu perlu ekstraksi dan purifikasi. Karena yang kita mau adalah senyawanya. Senyawa insulinnya, seperti itu. Atau pelarut organik. Nah, itu yang kita panen adalah pelarut organiknya. Misalnya, asetonnya. Berarti akan dipisahkan dengan selainnya. Harus dimurnikan terlebih dahulu. Dipurifikasi. Nah, berbeda misalnya dengan alkohol atau bir. Nah, itu kan tidak perlu dimurnikan. Langsung kita bisa kita langsung konsumsi dengan selnya. Dengan mediumnya. Karena kan mediumnya sendiri adalah anggur tadi. Sari anggurnya. Bisa langsung kita minum. Kalau insulin, misalnya produksi insulin itu, produksi antibiotik, Nah, itu kita tidak bisa konsumsi secara keseluruhannya. Ada mediumnya yang harus kita pisahkan. Kemudian debris cell-nya yang tidak kita gunakan. Jadi, yang kita ambil itu hanya misalnya se-insulinnya saja. Atau pelarut organik tertentu lainnya, misalnya. Untuk fermentasi pelarut organik. Jadi, dibutuhkan suatu ekstraksi pemisahan antara satu larutan dengan larutan lainnya. Seperti itu, Abi. Apakah terbayang atau terjawab? Ya, Bu. Terjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu Anissa. Yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dari proses bioteknologi mikroba ini? Teman-teman di sini sudah pernah melakukan fermentasi? Karena dulu, Bu. Fermentasi apa? Tadi ada Lisa dan Nabila. Ketan, Bu. Fermentasi ketan, ya. Ketan atau tape. Bentar. Nah, itu termasuk fermentasi apa? Tipe fermentasi apa? Alkohol, ya, Bu. Tipe fermentasi alkohol, ya. Tipe fermentasi alkohol yang menghasilkan produk akhir berupa alkohol dan juga karbon dioksida, ya. Pakai ragi apa? Ragi tape, ya. Nah, ragi tape itu berbeda tidak dengan ragi tempe? Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Berbedanya apa? Organismenya, Bu. Organismenya. Kenapa organismenya? Sama-sama sakaromisnya tidak ragi? Tadi, Deva yang menjawab berbeda. Yang lainnya, perbedaannya apa? Organismenya kenapa? andas ketika. Yeah. Ayah. Okay. Dari prosesnya berbeda tidak? Dari organismenya kalau di fermentasi misalnya ragi tempe itu selain dari ada sakaromises juga ada kapang ya. Nah berbeda dengan vermipan atau ragi untuk pembuatan roti dan juga tape disana ada produk akhirnya ada alkoholik ya dari alkohol. Nanti kalau ditempe itu risopus untuk memecah yang tadi bahan substratnya tadi menjadi glukosa. Dan glukosa baru dipecah lagi menjadi senyawa atau produk fermentasi pas akhirnya. Ibu saya mau tanya. Ya silahkan. Di apa namanya? Di internet gitu. Tadi saya lagi nyari sih Ibu sebetulnya yang ragi-ragi itu ya Bu ya ragi tape ragi gitu. Terus ketemu kan kenapa ragi tape perlu dijemur gitu ya. Terus katanya disini ragi tape itu akan lebih cepat gitu ya Bu ya bereaksinya kalau misalnya dijemur gitu. Emang kalau misalnya dikeringin gitu emang mereka malah lebih jadi bisa lebih aktif gitu. Dikeringkan dijemur gitu Bu. Dijemur jadi dia kan udah kering ya Bu ya ragi itu kan udah kering kan Bu. Terus dijemur. Ya sudah kering. Katanya malah lebih cepat gitu Bu jadinya bikin ketan ya. Biasanya kalau kena panas terlalu terik itu akan mati justru si mikroorganismenya. Tetapi mungkin disitu tujuannya untuk menghilangkan kelembapan yang ada pada ragi tersebut ya. Kelembapan air yang ada pada ragi tersebut. Sehingga nantinya raginya lebih aktif mungkin ketika dicampurkan dengan glukosa atau gulanya. Tadi pati. Berarti mungkin gara-gara yang dipakai itu lagi lembab kali gitu ya. Misalnya bukan ragi yang udah tinggal gitu kali. Itu akan mati mikroorganismenya. Malah kalau misalnya kita mencampur ragi dengan misalnya substratnya. Misalnya kan ingin membuat tape ketan. Berarti ketannya kan dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah itu jangan dicampur saat panas-panas. Kalau panas dicampur dengan raginya itu akan mematikan mikroorganismenya. Jadi tidak tumbuh secara optimal. Jadi tunggu sampai dingin terlebih dahulu. Beras ketannya itu, nasi ketannya itu baru dicampurkan dengan ragi. Sehingga nanti mikroorganismenya bisa tumbuh di ketan tersebut. Di beras ketan tersebut. Baik, terima kasih Bu. Soalnya bingung aja gitu ketemu gitu kan. Dijemur. Bisa lebih itu. Baik, selain Ami, apakah ada yang ingin bertanya? Tadi proses-proses fermentasi itu termasuk bioteknologi konvensional ya. Untuk proses fermentasi seperti tapai ketan, tapai singkong, tempeh ya. Terus ada nih beberapa waktu tahun lalu ya. Tahun lalu itu kelompok yang membuat keju. Nah tapi kejunya itu dibuat dengan cara mencampurkan beberapa bahan saja. Tanpa melibatkan organisme di situ. Jadi bioteknologi ini karena jurnanya bioteknologi yang memanfaatkan mahluk hidup dalam proses teknologinya. Jadi harus menggunakan mikroorganisme. Nah kalau membuat keju hanya dengan mencampur-campur saja. sehingga menjadi bentuk seperti keju itu bukan proses dari bioteknologi. Proses pangan saja. Tanpa melibatkan mahluk hidup di dalamnya. Karena selnya ini seperti pabriknya gitu. Bisa sel hewan, sel tubuhan, atau sel mikroorganisme. Nah itu pabrik dari bioteknologinya gitu. Untuk menghasilkan protein tertentu. Jadi harus ada starternya ketika misalnya membuat keju. Seperti misalnya membuat yogurt. Itu kan ada starternya. Starternya itu dari misalnya yogurt sebelumnya yang sudah memiliki kandungannya itu ada mikroorganisme tertentu. Tidak hanya mencampur-campurkan bahan saja. Ibu saya izin bertanya, Bu. Ya silahkan. Terkait yang tadi fermentasi cair itu kan ada dua ya, Bu. Fermentasi bawah permukaan sama fermentasi permukaan. Tapi saya masih belum nangkep gitu. Itu maksudnya bawah permukaan itu apa ya, Bu? Tadi contohnya untuk permukaan nata de coco. Di mana produk fermentasinya berupa nata, serat-serat itu dihasilkan oleh asetobacter silinum yang ada pada permukaan. Jadi proses fermentasinya itu produknya ada di atas permukaan cairan. Pernah di sini ada yang membuat nata de coco? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, di lab ada tuh starternya contoh dari nata. Nanti kan misalnya cairan nih, cairan nanti... Tapi pernah kan memakan nata de coco? Pernah, Bu. Itu kan hasil potongan-potongan. Tadinya lembaran seperti agar yang ada di atas permukaan cairan dari kultur tersebut. Kalau itu untuk yang di permukaan, cair permukaan. Sedangkan untuk cair yang di bawah permukaan, itu berarti keseluruhan dari cairan yang ada. Contoh tadi fermentasi alkohol. Berarti terjadi fermentasi di seluruh bagian bawah permukaan dari cairan tersebut. Ya, produknya juga sama di seluruh, ada di cairan tersebut. Tidak hanya di atas permukaannya saja. Seperti itu. Tadi Harisma ya yang bertanya? Iya, Bu, Harisma. Misalnya di kaleng itu ada cairan, berarti di seluruh, di bawah cairan itu terjadi proses fermentasinya. Produknya juga sama, menyatu. Kalau di permukaan, berarti produknya ada di permukaan saja. Nanti yang bawahnya itu dibuang. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, saya jenis bertanya. Ya, ini tadi berkaitan juga sama pertanyaan-tanya Tarisma. Kalau misalnya yang tadi kan, untuk fermentasi bawah permukaan itu kan ada tiga jenis. Nah, perbedaan itu di antara ketidanya, kalau yang ber situ, dia nggak ada penambahan yang dia baru. Sedangkan yang kontinu itu ada penambahan media baru. Nah, itu sebenarnya tujuan dari penambahan media baru itu apa, Bu? Baik, terima kasih, Nabila. Nah, tujuannya untuk mempertahankan fase kehidupan tertentu. Misalnya, di kontinu. Kan fase kehidupan mikroba prokaryotis ini ada lag, log, eksponensial, logaritmik, kemudian ada eksponensi stasioner, lalu fase kematian. Penambahan media di situ untuk mempertahankan agar tidak terjadi fase kematian. Jadi, ibarat kita manusia di dalam suatu wadah atau tempat tertentu ketika terus-menerus dikasih nutrisi, itu untuk menghindari kematian. Fase kematian, seperti itu. Kalau tidak ditambahkan media, itu berarti misalnya kita hanya ingin memanen sekali saja. Nanti diulang lagi. semua starternya, tempatnya, seperti itu. Jadi, kenapa ditambahkan medium? Itu untuk membuat fase kehidupannya, fase kehidupan selnya tersebut konstan. Bu Anissa, saya mau izin pertanyaan, Bu. Terkait tadi pertanyaan Nabila, kan penambahan media itu tujuannya karena dia untuk menghindari fase kematian ya, Bu. Karena untuk tahankan fase kematian, tentu. Iya. Itu kan berarti adanya cuma di fermentasi batch ya, Bu? Batch? Iya, Bu. Yang pertama. Enggak. Batch itu dia tertutup. Tidak ada penambahan dan juga tidak ada kultur yang dikeluarkan. Yang di-continue dan juga feed batch, ya. Oh, begitu, Bu. Jadi, kalau misalnya sistemnya tertutup itu, enggak perlu penambahan media ya, Bu? Iya, tidak perlu. Tapi apakah nantinya kalau misalnya sistemnya tertutup itu, enggak akan terjadi fase kematian, Bu? Ada dong kematian. Jadinya kita panen sebelum fase kematian. Iya, seperti itu. Jadi, diangkat semuanya kita. Makanya kalau yang di-continue, dia lebih less, ini ya. Less cost ya. Costnya itu lebih rendah. Karena kan terus bisa berjalan terus sampai waktu yang lebih lama. Kalau di-batch kan karena tertutup, ketika kita sudah waktunya panen. Berarti kita angkat semuanya nih. Semuanya diangkat. Kita mulai dari awal lagi. Nah, itu yang mengakibatkan costnya lebih tinggi dibandingkan dengan fase kontinue. Oh, iya. Baik, Ibu. Sama-sama. Dapat dipahami. Terima kasih banyak, Bu Anissa. Iya, sama-sama. Kalau yang kita gunakan dalam skala rumah, biasanya batchnya tertutup. Kalau sudah selesai, sudah kita ulang lagi dari awal. Kalau di pabrik, biasanya untuk antibiotik dan yang lainnya itu menggunakan feed beds ataupun kontinue. Sehingga costnya nanti untuk sterilisasi yang lainnya itu lebih rendah. Karena tidak harus memulai dari awal kembali. Baik, apa masih ada pertanyaan? Atau tanggapan? Boleh. Untuk proses fermentasi ini, selain pangan, di bidang pangan juga bisa digunakan di bioetanol. Bioetanol, misalnya dari limbah kulit pisang. Nah, itu dari fermentasi kulit pisang. Kemudian nanti menghasilkan suatu etanol. Nantinya baru bisa dimurnikan etanolnya. dipisahkan dengan ampas pisang dan yang lainnya. Itu dari proses purifikasi, distilasi, sehingga menghasilkan bioetanol. Seperti itu. Selain dari produk pangan. Atau untuk ekoenzim juga itu dari, basenya dari proses fermentasi oleh mikroorganisme. Nah, untuk produk fermentasi misalnya, bagaimana Bu dilihat gagal atau tidaknya? Misalnya dari perubahan bau ataupun rasa. Kalau misalnya tadi ekoenzim, baunya itu tidak wangi misalnya, melainkan bau busuk, nah itu berarti yang hidup bukan bakteri yang kita inginkan, melainkan kontaminan. Sehingga proses fermentasinya itu gagal. Jadi, harus kita jaga kesterilan dari fermentornya. Ataupun lingkungan fermentasi, proses fermentasi tersebut. Sehingga nanti yang tumbuh itu adalah mikroorganisme fermentasinya, bukan kontaminannya. Buat yogurt, ternyata rasanya ada bau busuk, yang berarti itu tidak jadi yogurtnya. Harusnya dia asam, kalau semakin asam itu semakin, asamnya beda ya, asam dan juga wangi biasanya. Nah, itu berhasil dalam pembuatan yogurtnya. Dan juga warnanya, serta kekentalannya berubah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak buansi. Banyak buansi. Banyak buansi dulu ya, bu. Dokumentasi. Oh, belum dokumen ya, saya lupa. Silahkan ya. Silahkan ya, teman-teman. Untuk absensinya ada yang baru kan ya. Oh iya, bu. Samahannya buka. Iya. Ayo teman-teman, boleh dibuka kameranya. Bagi yang belum bisa on cam, tolong berkabar ya. Bentar ya, Saf. Lagi siap-siap. Oke. Siapa nih yang belum? Iya, Kar. Yuk teman-teman yang bisa, kita dukung dulu. Terima kasih. Oke, ada lagi enggak teman-teman yang mau on cam? Mungkin udah ada yang belum bisa ya. Boleh kita mulai aja, bu? Dimulai saja. Baik. Oke, biasa ada dua slide ya, teman-teman. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, yang kedua. Satu, dua, tiga. Sebentar. Yang kedua tahan ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih, Bu Anissa, untuk hari, pertemuan hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Safitri, dan teman-teman lainnya. Kita akhiri berkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan... Waalaikumsalam. 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 Masih banyak, Bu Anissa. Masih banyak, Bu Anissa.